Butiran manik-manik, potongan tulang belulang, serpihan kulit-kulit hewan, simpulan benang-benang jarum, sobekan kain-kain hitam, itulah jimat-jimat. Apa itu jimat? Bagaimana cara mereka menggunakannya? Jimat adalah rangkaian butiran manik-manik, tulang belulang, tulisan-tulisan mantra, serpihan kulit-kulit hewan, simpulan buhul-buhul, atau lainnya yang digantungkan pada leher anak kecil, atau rumah, atau mobil, dan lain sebagainya. Mengapa dinamakan demikian? Dan untuk apa mereka menggunakannya? Dinamakan demikian karena orang Arab dahulu percaya bahwa itu adalah obat dan penawar yang wujarrab. Dan sebagian orang menggunakannya untuk tujuan mengusir atau mengangkat penderitaan dari dirinya, baik karena ain, penyakit, ataupun gangguan setan. Di antara bentuk-bentuk jimat, rangkaian manik-manik, tulang belulang, atau rumah-rumah kerang dalam sehalai benang, menggantungkan sobekan kain-kain hitam di dalam mobil, memasukkan Quran kecil ke dalam kotak dan menjadikannya sebagai kalung yang menempel di dada, memakai gelang atau tali di bergelangan tangan, atau di lengan atas bertujuan untuk menolak bala, jenis-jenis jimat dan hukumnya. Jenis pertama, jimat yang digantungkan bukan dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan ini terbagi menjadi dua macam. Satu, syirik besar, yang bisa meruntuhkan tawhid secara keseluruhan, seperti menggantungkan jimat yang berisi permintaan pertolongan kepada selain Allah, atau meyakini bahwa jimat-jimat dan gelang-gelang tersebut dapat menolak bala, atau mengangkat penyakit dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Kedua, syirik kecil, seperti jimat-jimat, atau tulisan mantra-mantra yang dipakai oleh seseorang yang meyakininya, hanya sebatas sebab untuk menolak bala, atau mengangkat penyakit tidak berpengaruh dengan sendirinya. Baginda Nabi SAW dahulu pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Jenis kedua, jimat yang digantungkan dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan jimat jenis ini juga tidak boleh digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, larangan baginda Nabi SAW untuk menggunakan jimat bersifat umum, baik dari Al-Quran ataupun dari selainnya. Yang kedua, bertujuan untuk menutup pintu-pintu kesyirikan yang dihasilkan dari jimat-jimat. Yang ketiga, guna menjaga kesucian Al-Quran agar tidak terhinakan pertanyaannya, bagaimanakah cara seorang Muslim untuk melindungi dirinya dari bahaya dan menjauhkannya dari penyakit. Jawabannya, yang pertama, dengan bertawakal kepada Allah SAW semata. Yang kedua, dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW.